Jika kita menemukan soal seperti ini, ada beberapa syarat yang dapat kita ingat-ingat. Untuk dapat menyebut sebuah notasi pertidaksamaan koredo variable, syarat pertama adalah notasi harus berbentuk pertidaksamaan. Nah, di soal ini sendiri, terbukti notasi ini berbentuk pertidaksamaan karena ada tanda lebih dari. Nah, jadi syarat pertama ini terpenuhi. Selanjutnya, ada syarat kedua, yaitu notasi harus memiliki dua variable. Di mana di soal ini juga terpenuhi, ada X, ada Y. Jadi syarat kedua ini juga terpenuhi. Sekarang syarat terakhir atau syarat ketiga, yaitu notasi salah satu variabelnya harus ada yang berpangkat 2. Nah, di sini kita lihat di soal ini ada X kuadrat. Berarti syarat ketiga ini juga terpenuhi. Nah, konklusinya atau kesimpulannya, notasi ini termasuk. Termasuk pertidaksamaan kuadrat 2 variable. Nah, begitulah cara kita mengerjakan soal seperti ini. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.